Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kami dari tim pengerak TKK Kecamatan Ratu Lindo Bersama pemerintah Kecamatan Ratu Lindo Pada hari ini, Senin tanggal 6 September 2021 Menyerahkan beberapa bantuan berupa sembako Kepada masyarakat di pengungsian Desa Labuan Yang mana pada beberapa saat lalu mengungsi akibat gempa yang melanda wilayah Ampana, Kabupaten Kecamatan Ratu Lindo Terlihat beberapa anggota tim pengerak TKK bersama Bapak Camat dan pemerintah kecamatan Menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengungsi yang saat ini bermukim di perbukitan Desa Labuan Bersama pemerintah kecamatan Ratu Lindo Menyerahkan kecamatan Ratu Lindo Selamat datang kecamatan Ratu Lindo Menyerahkan kecamatan Ratu Lindo iya Saya ini lebih kamera Gimana bergerak Saya pasang Saya pasang 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 Percam 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 Jadi kalau ujang ini bakulut dia pencegah? Iya, iya saja. Di sini bagus, dorong pake tia. Alapunya kalau buang air besar, tapi kalau buang air kecil, sudara dibuat. Makanya kemarin waktu kita perut kebunan, kan saya dengan informasi kan di Dinas Sosial dengan Dinas Pariwisata, itu ada portable toilet, itu bisa coba mengusungkan. Dinas Sosial dengan Dinas Pariwisata. Siap, siap. Jadi untuk yang Sementara? Iya, supaya teratrasi itu punya sanitasi di sini, kan? Kalau untuk Sementara, untuk dia punya air, sudah lumayan suaranya kita dibuatkan. Ada yang dari poso kemarin, itu yang Sumbangan kemarin. Jadi mau ngetahui camet sih itu kalau kesulanannya? Sama dengan kayak kemarin kesulanan itu, yang terdampak gempa kemarin, dapat cametan dengan tangannya. Iya. Jadi portable. Portable? Portable dengan toilet. Portable dengan toilet. Toilet, ya. Cuma itu lagi kita lampu ini Distrik ini, kita kendala Jangan nanti orang bilang PLM datang, muka saya putus Apa kasihan kita di Di sini Cuma lampu itu Dengan apa-apanya Yang lain Cuma itu saja WC Itu Cuma itu Mati Bagaimana pendapat Om Terkait dengan masalah gempa Apakah masih Harus menetap di sini Atau memang ada niat untuk Menetap di sini Karena takut Masih ada juga Biasa satu hari tidak ada Besoknya ada Tapi kita begini Menerjakan Jadi untuk sementara Menetap di sini dulu Iya Karena tanggap darurat ini kan Sudah selesai Cuma kalau Masih takut-takut Kekurangan yang terutama itu Air minum Sumber air bersih itu kurang Dan kedua Terima kasih banyak Bagi yang sudah memberikan Bantuan Entah itu yang kecil Dari kecil sampai yang besar Terima kasih banyak Semoga itu berkah semua Amin Itu saja Kalau masalah toilet Paling tidak bisa Mau digunakan Karena sangat-sangat kotor Kalau di toilet Mending Tidak usah Beking yang begitu Daripada kan kotor toh Yang sehat Jadi sakit lagi Itu Tapi yang utamanya Air Baras Keturangan Sabu Bukannya Macam-macam Kepentingan Sakit buru Lari Keturangan Tidak layak Setelah air Dia sudah luar Saja Itu Saja 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 Kalau berberak Dibawa Turun Turun Kebawa Kalau berberak Kalau air sudah ada Kalau air sudah ada Saja 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 Ada gula, sama telur, semua ada ke sini, cuma sedikit ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemerintah desa, mengatasi nama kepada desa, memberikan informasi bahwa untuk di titik pengungsian di desa Labuan, di tempatnya di pegunungan Pamanca TVRI, jumlah kakak yang mengungsi di sini sekitar 216 kakak, dan jumlah jiwa 800 lebih. Untuk lansia yang tercatat sekarang, ada 19 orang lansia, dan jumlah untuk anak-anak balita di umur 1 tahun sampai 5 tahun ada 35 balita. Untuk sementara, itu data yang ada pada kami, pemerintah desa. Dan mungkin kalau untuk ke depannya, ada penambahan, nanti kita informasikan kembali. Dan untuk pengungsian di sini, tepatnya yang di Pamanca TVRI ini, semuanya adalah warga desa Labuan yang mengalami trauma atas gempa kemarin. Karena desa Labuan berada di titik pesisir pantai. Jadi, dengan kemarin kalau kita dapat informasi, tanggap darurat berakhir di minggu kemarin. Tetapi kami pemerintah desa tidak bisa memaksakan masyarakat untuk turun. Jadi kami pemerintah desa hanya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa turun ke pemukiman masing-masing. Tetapi tidak bisa memaksakan mereka, karena masih ada sebagian masyarakat yang trauma. Dan ada juga informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang tersebar di masyarakat. Hal itu yang menyebabkan mereka tetap berada di titik pesisir ini. Terima kasih. Jadi, untuk selama ini, setelah terjadi gempa kemarin, banyak bantuan-bantuan yang masih, termasuk dari BPBD Provinsi, BPBD Daerah, dan ada juga dari Binsos, ada Kementerian Sosial, dan ada juga Paguyuban-Paguyuban yang organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kepemudaan. Nah, itu ada tersalur kemari. Nah, jadi kami sebagai pemerintah desa dan relawan membuat posko di belakang ini untuk mengatur pembagian dari bantuan itu. Jadi, kami juga pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang membantu kami dalam mengatur pengusian ini. Dan seluruh yang memberikan bantuan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jadi, kapan rencana? Sampai jumpa aja. Masih, ya. Sampai jumpa aja. Sampai jumpa aja. Sampai jumpa aja. Kapan rencana? Di Dondo, eh? Di Dondok. Di Dondok. Biar keluar? Di Sulatengko. Di Sulatengko ya? Sulatengko. dan orang dari kampung pece sama nasa huang seturun seturun, orang kampung pece sana terima kasih 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 Terima kasih.